Disitu beliau sampaikan loh, saya tidak minta kalian loyal kepada saya. Itu disampaikan lagi? Saya minta kalian loyal kepada kepentingan bangsa dan negara. Berkali-kali beliau sampaikan. Artinya beliau udah gak lagi bicara tentang diri-diri beliau. Beliau sekarang udah bicara beyond dari itu. Dan gue bisa nangkep mas, kenapa akhirnya beliau terlihat genuine sekali menyampaikan itu. Mohon maaf ya, faktor umur kan beliau sudah bagi beliau, apalagi sih? Yang mau dicari. Apalagi yang mau dicari. Umur beliau sudah sekian. Sudah selesai lah. Sudah selesai dengan hidupnya. Artinya beliau ini, Pak Presiden, betul-betul menginginkan di akhir. Ini dia mau tutup dengan segudang keberhasilan. Yang memang mau dicapai. Dan itu tegas sekali. Nah itu yang membuat kita akhirnya nyaman dan tenang. Jadi selama kalian berpikir tentang bangsa dan negara, ayo ke jalan. Wah itu berkali-kali mas. Enggak cuma sekali dua kali. Itu berkali-kali ditegaskan betul sama beliau. Dan orang pasti gak akan pernah nyangka. Gue aja sendiri kaget dan gue sampein ke Pak Prabu. Pak Prabu, Pak Prabu, saya ini masih di luar, masih kayak gak nyangka. Kepemimpinan beliau ini kan orangnya banyak memframing. Bos akan-akan-akan otoritas, mengerikan, bengis gitu. Ya Allah, ini gue saksi hidup. Kali ini kita udah gak ada kepentingan. Bos, Pak Prabu udah kepilih. Kan begitu, ngapain lagi? Ya paling gak aman lima tahun lah. Gak di reshuffle. Iya, masih gak? Kalau itu, insya Allah. Lo doain gue dong. Iya, iya, pasti. Makanya kita doain di meja ini gak ada reshuffle. Tapi gini, poinnya yang mau gue bilang, bukan gue yang mau di reshuffle. Tapi poinnya gue mau bilang, bisa aja dong setelah pepil pres ini, Pak Prabu keluar sosok asli. Iya, iya. Karena udah pilih, udah semua ditanggap. Tapi gue saksi hidup. Orangnya happy bang. Banyak guyon. Jadi lepas bos. Jadi ngobrol, ketawa. Jadi suasana kita di kabinet itu gak ada tegang. Jadi akhirnya kita cendung bisa lepas gitu loh. Kita nyampekan pemikiran gue. Enggak, ini gue apa adanya. Jadi gue, ini juga sekaligus buat lo padan nih. Tentang media. Lo bisa mayangin betapa mengerikannya framing media itu terhadap seseorang. Ternyata bertolak belakang dengan. Ini gue saksi hidupnya, gue ngeliat. Itu kita di Magelang, bos. Kita stres itu cuma bangun pagi doang. Kita stres itu cuma bangun pagi. Ketemu Pak Prabowo tuh kayaknya happy banget. Karena Pak Prabowo juga gestur tubuhnya happy. Terus kayak teman-teman, namanya kan gini bos. Kita kan penghormatan juga ke beliau kan. Jadi kalau beliau, apa, kita otomatis berdiri ke Pak. Presiden, Pak. Iya loh. Beliau itu gak kurang nyaman gitu. Jadi beliau. Jadi maksud gue, akhirnya kita menemukan sosok presiden yang Pak Prabowo yang asli itu ya jenuhin apa adanya. Cenderung. Narik. Relax. Terbuka. Dan banyak hal dia malah nanya pendapat. Jadi tidak satu arah. Jadi gimana? Menurut, kadang-kadang pakai bahasa. Menurut, kadang-kadang pakai bahasa santai kan. Jadi gimana menurut lo? Jadi pola komunikasi yang dibangun itu betul-betul cair sekali. Dan gue melihat akan banyak surprise kejutan yang akan terjadi nanti di masa pemerintahan beliau ke depan. 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan.